Intro Pekerja PT Utama Karya atau HK harus mengebut pengerjaan perbaikan jembatan miring di Kelurahan Jaya, Kejamatan Teluanua, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Ditargetkan dalam 1-2 hari ke depan, jembatan miring akan diuji beban sebelum dibuka untuk akses transportasi umum, terutama bagi kendaraan roda 4, baik mobil pribadi, truk, bus, dan kendaraan jenis lainnya. Hingga hari Selasa 16 November 2021, pengerjaan perbaikan jembatan miring secara keseluruhan telah mencapai 75%, khusus di bagian bawah jembatan telah mencapai 90%. Sementara itu, bagian bawah jembatan juga sudah dipasangi 6 tiang penyangga. Beberapa bagian juga sudah dicor agar konstruksi jembatan semakin kuat dan tahan beban di atasnya, ketika dilalui kendaraan besar terutama truk, bus, termasuk truk kontainer. Masya Allah, kita ini cuma menunggu saja, kapan jembatan bagus, tapi lihat perjuangannya kodong bapak-bapak ini ya, bekerja. Masya Allah, hati-hati kipak. Itu baut-bautnya diperbaiki. Sementara sekarang lagi hujan, lagi turun hujan. Sementara untuk bantaran sungai yang abrasi di terjang banjir telah dipasangi beronjong, termasuk alur sungai sudah dinormalisasi. Pelaksana PT. Hutama Karya yang mengawasi pengerjaan perbaikan jembatan, Ahmad Tahuil meminta masyarakat pengguna Jalan Trans Sulawesi Porus Palopolu agar bersabar. PT. Hutama Karya yang mengerjakan proyek perbaikan jembatan miring juga diminta merampungkan perbaikan jembatan secepatnya. Menurut Ahmad Tahuil, jika tidak ada kendala berarti, 1-2 hari ke depan uji beban jembatan bisa dilakukan. Dia menargetkan uji beban akan dilakukan paling lambat pada hari Kamis 18 November 2021. Dari bangunan bawahnya, itu sudah 90 persen, tapi secara keseluruhan sekitar 75 persen. Bangunan bawah itu 90 persen, jadi kita tinggal pasang, tidak terpasang, tidak terpasang, tidak terpasang yang untuk proses jetting, dong kerasnya, tinggal proses penguatan saja. Dan yang berlubang di bawah juga sementara dikerjakan, hari ini selesai. Terus kalau setelah itu, baru proses jettingnya, proses dongkrat. Proses dongkratnya, kemungkinan kalau bisa dapat hari ini, hari ini juga. Setelah proses dongkrat, posisi jembatan sudah normal, baru kita lakukan di bagian espasanya yang diperbaiki, kemudian lakukan tes beban. Kira-kira kapan tes beban itu akan dilakukan? Tes beban, kalau memang kita dapat proses dongkrat hari ini, proses dongkrat hari ini, besok kita suruh bagian berifetnya, kemungkinan lusa sudah bisa. Oh, sebenarnya masyarakat disuruh bersabar dulu? Ya, intinya bersabarlah dulu, karena berserang kami juga sebenarnya, ya, diburu target, bukan cuman masyarakatnya. Untuk memenuhi target tersebut, pekerja perbaikan jembatan akan bekerja siang dan malam untuk merampungkan beberapa bagian yang belum terselesaikan. Sahabat seru ya, jembatan miring yang menghubungkan Jalan Trans Sulawesi Poros Palopolu di jalur utara, ruasnya retak dan nyaris amruk akibat diterjang banjir beberapa pekan lalu. Jembatan miring kemudian ditutup dari akses transportasi sehingga menyebabkan kemacetan parah di jalur Trans Sulawesi tersebut. Wartawan Koran Seruya, Hasmana Sanudin melaporkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!